Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi kita langsung masuk ke operasi hitung bilangan pangkat 3 Mesti ingatkan kalau bilangan pangkat 3 itu adalah pengulangan perkalian sebanyak 3 kali Jadi kalau operasi hitungnya seperti ini Di pejumlahan atau di pengurangan Contohnya disini ada angka 4 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3 4 pangkat 3 itu sama saja berarti perkalian berulang sebanyak 3 kali dengan angka yang sama 4 berarti dipangkat 3 jadi 4 dikali 4 dikali 4 Berapa ya? 4 dikali 4 dikali 4 4 kali 4 saja sama dengan 16 kan? Berarti 16 dikali 4 lagi sekali lagi Berapa ya? 64 Terus lambangnya ditambah Ditambah 7 pangkat 3 berarti 7 dikali 7 dikali 7 Berapa ya? 7 kali 7 saja sama dengan 49 Berarti 49 dikali 7 lagi Ya 343 baru bisa dijumlah 64 ditambah 343 sama dengan berapa ya? Ya benar 407 Ini kalau penjumlahan Bagaimana kalau pengurangan Contohnya kayak ini 12 pangkat 3 dikurang 8 pangkat 3 Berarti cari dulu 12 pangkat 3 itu berapa? Berarti 12 kali 12 kali 12 Berapa ya? Ya 12 kali 12 saja sudah 144 Berarti 144 dikali 12 lagi Ya hasilnya 1728 Nambangnya dikurang berarti dikurang Dikurang 8 pangkat 3 Berarti 8 dikali 8 dikali 8 dikali 8 Berapa ya? Ya 512 Tinggal dikurang 1728 dikurang 512 Berapa ya? Ya benar 1216 Gini cara mengerjakan penjumlahan atau pengurangan pada bilangan pangkat 3 Pada bilangan pangkat 3 Sekarang kalau perkalian atau pembagian Contohnya seperti ini yang A 8 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3 Sama dengan berapa? Ini sama nih angkanya nih 8 pangkat 3 ini 8 pangkat 3 Berarti 8 pangkat 3 itu sama dengan 512 Dikali 10 pangkat 3 10 kali 10 kali 10 Tinggal Hitung aja nolnya ada berapa tuh? 10 kali 10 kali 10 Ya nolnya ada 3 Berarti yang nolnya 3 itu berapa angkanya? 1000 Tinggal dikaliin 512 dikali 1000 Berapa? Ya sama kayak tadi Ini nolnya ada berapa? 3 Nolnya pindahin di Belakang angka 2 Jadi 512 1000 Ini perkalian Sekarang pembagian Pembagian itu seperti ini 26 pangkat 3 Dibagi 13 pangkat 3 Sama dengan berapa? Berarti ini 26 Dikali 26 Dikali 26 26 Berapa? Coba kalian hitung Nah kalau ketemu nanti hasilnya 17.576 Dibagi Dibagi 13 pangkat 3 Berarti 13 Dikali 13 Dikali 13 lagi Berapa yuk? Ya 2.197 Ini dibagi ini 17.576 Dibagi 2.197 Berapa yuk? Gampangnya gini aja Angka yang kecil itu kan Yang 2.197 Coba kalian Dikali Dikali berapa Yang hasilnya Nanti 17.576 Nah kalau nanti kalian hitung Satu-satu Dari Kali 2 Terus kali 3 Kali 4 Kali 5 Dan seterusnya Sampai ketemu Angka 17.576 Ya Nanti ketemu hasilnya 8 Oke Seperti ini Operasi hitung Bilangan pangkat 3 Gimana kalau Operasi hitung Akar pangkat 3 Nah kalau operasi hitung Akar pangkat 3 Caranya Seperti sebelumnya Bilangan akarnya itu Kalian ubah Ke bilangan biasa Contohnya seperti ini Ada Misalnya ada soal Akar pangkat 3 Dari 5.832 Ditambah Akar pangkat 3 Dari 2.744 Gimana cara nyarinya Kita ubah dulu Ke bilangan biasanya dulu Tanpa akar Oke Pertama ini dulu Yang 5.832 Kalian tulis dulu Terus lihat Di satuannya Berarti pakai tabel yang kira Apa yang kanan Masih ingat ke kalian Ya pakai tabel yang Kanan Lihat angka satuannya Satuannya berapa 2 Mana angka 2 Yang angka satuan Bilangan dalam akar Mana yang angka 2 Ini angka 2 Berarti Angka satuan Akar pangkat 3 Itu adalah 8 Berarti Angka satuannya Nanti 8 Terus Sekarang Setelah satuan Kepuluhan Berarti pakai tabel yang ini Yang sebelahnya Kalau pakai tabel yang sebelahnya Kita maininnya range Lihat angkanya dulu Angkanya berapa ini 5.832 Ditulis ke bawah dulu Nah range Angka 5.832 Itu ada di mana Ya ada di range yang Ini Kenapa Karena 5.832 itu Lebih besar Daripada Seribu Tapi lebih kecil Daripada 7.999 Otomatis Angka puluhannya Itu berapa nih Ya Angka puluhannya Satu Jadi angka puluhannya Satu Angka satuannya Delapan Satu Sama delapan Kalau digabung Jadi Ya Lapan Bel Bel Sekarang Yang 5.832 Udah Sekarang Jadi yang 2.744 Tulis dulu Oke Sama seperti tadi Dalam akarnya ini Angka satuannya berapa 4 4 4 4 dimana range nya Ini 4 nih Kalau 4 disini berarti Tetap Berarti Angka satuannya tetap Angka 4 Nah Setelah udah Ke angka puluhan Tulis dulu 2.744 Ada di range yang mana Ya Ada range di Paling atas nih Berapa Karena 2.744 Itu Lebih besar Daripada 1.000 Tapi lebih kecil Daripada 7.999 Otomatis Angka puluhannya Berapa Ya Satu Satu Sama empat Digabung Jadi Empat Bel Nah Ini udah ketemu Lapan belas Sebelahnya Empat belas Jadi tinggal Tambahin Lapan belas Ditambah Empat belas Lapan belas Tambah empat belas Berapa Ya Benar Tiga puluh Dua Jadi gini Cara ngerjain Ini kalau Penjumlahan Bagaimana Kalau Pembagian Mister Kasih contoh lagi Sama seperti tadi Pakai Tabelnya ya Contohnya itu Soalnya seperti ini Akar pangkat Tiga Dari 9261 Dibagi Akar pangkat Tiga Dari 343 Satu Satu Dulu Yang 9261 Dulu Nah Angka Satu Satuannya Angka Satu Range Ada dimana Disini Berarti Kalau disini Apa Tetap Berarti Angka Satuannya Tetap Satu Terus Angka Puluhannya 9261 Ada di range Yang mana Nah Benar Disini Karena 9261 Lebih besar Daripada 8000 Tapi Lebih kecil Daripada 26999 9999 Otomatis Angka Puluhannya Berapa Di sebelahnya Angka Puluhannya 2 Sama 1 Puluhannya 2 Satuannya 1 Berarti Akar Pangkat Tiga Dari 9261 Itu Adalah 21 Sekarang Yang Akar Pangkat Tiga Dari 343 Angka Satuannya Lihat Ini Angka Satuannya Berapa Berarti Tiga Tiga Yang mana Ini Yang ini Berarti Angka Satuannya Berapa Nih Ya 7 Terus Karena Sudah Ke Tabel Yang berikutnya Tulis dulu 343 Ada di range Mana Nih Gak Ada Kenapa Karena 343 Lebih kecil Daripada 1000 Sedangkan Ini Angka Paling Kecil 1000 Jadi Di atas Angka 1 Lebih Kecil Daripada Angka 1 Berapa Ya Berarti Angka Puluhannya 0 Berarti 0 Dicampur 1 Puluhannya 0 Satuannya 7 Berarti Akar Pangkat 3 Dari 343 Itu adalah 0 7 Atau Bisa Disebut Juga 7 Aja Baru Bisa Dibagi Berarti Berapa Dibagi Berapa Ya 21 Dibagi 7 21 Dibagi 7 Berapa Terkalian 7 Yang Hasilnya 21 Ya Benar 3 Nah Begini Cara Ngerjainnya Oke Nah Tugas Kalian Adalah Coba Kerjain Di bab 4 Latihan 2 Halaman 71 Bagian B Saja Boleh Kerjakan Langsung Di Buku Paket Atau Kerjakan Paket Coret-coretan Di Buku Tulis Oke Cukup Sekian Pelajaran Hari Kurang Lebih Mr. Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buku